Hai baik assalamualaikum salam obeng bit fi langsung saja kita hidupkan dan disini kita langsung menganalisa penyakitnya maksudnya sebelum kita bungkat ini itu ini itu yang jelas kita harus mengetahui apa sih motor ini bermasalahnya gitu ya yang jelas gini kalau digas lambat lambat itu kan enak sih nah tapi agak ada nyenggatnya kan tetapi jika di langsung digas spontan kosong ini kosong ini nah bahkan dia tak mau naik dedet-dedet-dedet nah baik langsung saja kita cari apa solusinya yang jelas untuk sahabat obeng yang perlu diperhatikan pertama biasanya gini ini kalau saya analisa itu TP yang bermasalah bisa modenya ini masanya gini TP bermasalah itu berimbasnya di mode biasanya mode ini bisa tiga atau empat yang jelas kita buat mode satu oke yang jelas ini kita buat mode satu dulu kita buat mode kita kontak tarik grip gasnya ini kita tahan DLC sudah kita pasangkan tetapi di sini masih melotot berarti yang bermasalah biasanya di TP ini saya lepas nih nah oke yang jelas ini jika mode bermasalah atau tidak berfungsi ini biasanya di TP biasanya di TP ya baik langsung saja kita bongkar tp-nya misalnya gini eh ada pertanyaan sebelum kita jauh melangkah di misalnya ada ptp agak ribet untuk bukanya atau gini Apakah pulpa bermasalah bisa tapi yang jelaskan kita tes aja dulu berapa sih tekanan pompanya intinya gini sebelum ganti ini ganti itu yang jelas kita analisa dulu yang pertama mode itu perlu sih ya kalau mode bermasalah atau tidak ada ada ketidakfungsian di mode itu biasanya di TP jadi apa sih penyebabnya nanti kalau TP tidak normal itu tadi di gas gas itu tidak secara langsung lah atau spontan itu kurang responsif Oke langsung saja kita ukur aja dulu kompanya aja kita ukur tekanan kompanya yang benar kalau posisi pulpa kompanya atau pompa itu lemak bisa nyendat bisa P kita pastikan dulu ya biar sahabat obeng memahami semuanya nah ini sini normal ini saya anggap normal lah dia ini kan 250 biasanya kan 300 kurang biar sahabat obeng dikit gitu ya di sini normal ya normal ini nih oke hidupkan aja dulu normal itu tapi kan masuknya dah oke langsung saja kita kita cek bagian ini sini ya coba kita sempit ini kawatnya dalamnya ini ini dilebarin aja ini ya oke ini sudah agak rapat oke kita masukkan lagi sebenarnya kalau ini agak lapang itu sih pengaruh, tidak usah diganjal-ganjal kalau tepe itu rusak kalau rusak tetap rusak tidak bisa diakal-akalin sebenarnya cuman disini kita berusaha gitu ya, biasanya gini kalau sudah kita setel nanti kalau sudah ketemu terus bagus berarti aman pasang aja dulu pautnya nanti oke kita tes dulu pasang gas dulu paham pakai kaki aja gak masalah karena DWA oke nah, belum juga nah, ini ketemu ini oke kita lepas oke kita coba baut bautnya kita pasang jangan dikencangin dulu jangan dikencangin dulu jangan dikencangin dulu oke kita setel agak naik dikit aja oh ini apa bagian cok tapi gak masalah kalau untuk lainnya oke kita ulang lagi tarik gasnya oke nah, berhasil Alhamdulillah berhasil kita lepas oke satu oke kita matikan cabut coba kita hidupkan naik ya bener oke kita setel aja dulu ini naikkan ini nah, ini berubah-ubah semua ini kita matikan aja dulu kita pastikan dulu normal enggaknya hidup mudahnya enggaknya kita tes nah tinggi dia akan turun dengan sendirinya oke nah, sepontan langsung nah RPM ambil 120 20 20 oke langsung saja kita kencangin aja dulu sebenarnya sih masalahnya tadi tuh cuman apa seng tadi tuh dia agak lapang gak payah-payah lagi di apa apa namanya di ganjal-ganjal bungkus rokok atau apa itu namanya pokoknya jangan gak ada pengaruhnya ya tapi gini yang jelas TP kalau misalnya kena udah tes aja dulu yang TP normal baru di tes yang baru misalnya normal berarti TP yang lama ganti itu aja ini berarti apa idlingnya idlingnya ya oke kesimpulannya adalah TP dimana ada ketidakfungsian di TP tadi itu hanya apa tadi kalau bisa digeser dikit kalau enggak pokoknya yang bagian seng tadi tuh dilebarin aja itu sih sebenarnya ya ya dan mode sudah berhasil mode sudah berhasil dan sudah normal begitu aja saya benar-benar bermanfaat assalamualaikum salam obeng selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati